Halo co-friends, disini kita diminta untuk menentukan vektor kecepatan, kemudian kecepatan saat T sama dengan 4 sekon, kemudian vektor percepatan dan percepatan saat T sama dengan 2 sekon. Jika diketahui vektor R atau vektor perpindahan yaitu 4T kuadrat plus 6Ti ditambah 8 plus 2T pangkat 3 jm. Ditanyakan berapakah vektor V atau vektor kecepatan, kemudian V saat T sama dengan 4 sekon atau kecepatan saat waktunya yaitu 4 sekon, kemudian vektor A atau vektor percepatan dan A saat T sama dengan 2 sekon atau percepatan saat T sama dengan 2 sekon. Maka kecepatan itu merupakan turunan dari perpindahan terhadap waktu, sehingga disini vektor V atau vektor kecepatannya sama dengan D vektor R per DT sama dengan D per DT 4T kuadrat plus 6Ti ditambah 8 plus 2T pangkat 3 j sama dengan 8T plus 6I plus 6T kuadrat j. Ini merupakan vektor kecepatannya, kemudian saat T sama dengan 4 sekon atau waktunya sama dengan 4 sekon, maka vektor kecepatannya menjadi 8 dikali T-nya yaitu menjadi 4 ditambah 6I ditambah 6 dikali 4 kuadrat j sama dengan 38I plus 96J. Kemudian untuk menghitung kecepatan saat T sama dengan 4 sekon itu sama dengan menghitung besar vektor V, maka disini besar vektor V atau kecepatan saat T sama dengan 4 sekon itu sama dengan akar 38 kuadrat plus 96 kuadrat sama dengan 102,5 meter per sekon. Kemudian untuk mencari vektor kecepatannya itu merupakan vektor kecepatan sama dengan turunan dari vektor kecepatan terhadap waktu, maka disini vektor kecepatan sama dengan D vektor V per DT sama dengan D per DT 8T plus 6I ditambah 6T kuadrat j sama dengan 8I plus 12TJ. Ini merupakan vektor kecepatannya, kemudian saat T sama dengan 2 sekon maka vektor kecepatannya menjadi vektor A sama dengan 8I plus 12 dikali T-nya menjadi 2, maka disini 12 dikali 2J sama dengan 8I plus 24J. Kemudian untuk menghitung kecepatan saat T sama dengan 2 sekon itu sama dengan menghitung besar vektor A, maka disini besar vektor A atau kecepatannya saat T sama dengan 2 sekon sama dengan akar 8 kuadrat plus 24 kuadrat sama dengan 25,3 meter per sekon kuadrat. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!